Mengenali burung-burung yang ada juga untuk mengenali seluruh unggas Jadi kayak kita tuh mencari pengalaman selain di dalam kelas gitu Pak Selain diajarkan dari perkuliahan tapi juga secara langsung Lalu misalnya dari peternaknya langsung atau orang-orang yang telah berpengalaman Di sini sangat-sangat ini apa ya terbantu sekali dan juga ilmu saya bertambah di sini Soalnya diajarkan oh gimana sih cara berbisnis dan juga ini tuh mungkin dari hobi Yang bisa menjadikan sebuah omset gitu Pak Jadi kayak oh mungkin dari burung-burung kan banyak yang menyepelekan nih Pak Kayak wow mungkin apa sih pelihara burung Tapi itu ternyata juga ada sisi lain yang sangat-sangat positif Selain untuk menambah perekonomian juga misal untuk perjakan stres Setiap orang kan berbeda seperti itu Dan juga kami di sini diajarkan tentang obat dari burung-burung tersebut Yang diproduksi oleh Pak Pamiro sendiri Oke selamat datang di penangkaran burung pawi robot bang Yogyakarta Kita ada di kandang breeding alias kandang penangkaran Kalau tadi di depan adalah kandang display Ini kandang penangkarannya Kadang burung-burung di sini atau satwa-satwa di sini Kita usahakan berjodoh dengan pilihan kita Tadi yang pilihan dia tapi pilihan kita yang nentukan Karena kita pengen ada mutasi ada warna-warna baru Ada target-target hasil anakannya Jadi di antang ini lebih fokus di penangkaran burung tepukur Jadi burung tepukur ini adalah burung lokal Indonesia Sepilopelia cinensis Kita juga menangkarkan burung luar Alias burung impor, burung puter Setreptopelia risoria Yang kita gunakan sebagai fensi atau hiasan Juga sebagai indoasuh, indosemang dari burung tepukur ini Jadi ada kalau sistem penangkaran di sini Kita bisa murni diangkremkan burung tepukur Ada juga yang dibabukan atau dihasilkan di burung puter Seperti ini Jadi karena kandang di kita ini sangat kecil Kita menggunakan sangkar-sangkar blading yang kecil juga Dengan ukuran 60 cm Dengan luasan yang kurang lebih dari 70an meter Luasan kandang ini Kita bisa muat peratusan pasang Bahkan kalau hitung nyawa kita bisa muat ribuan nyawa sama yang depan Terus fokus tadi kita ke mutasi burung tepukur Walaupun di sini juga ada satwa-satwa lain Kayak topai Ini topai tiga warna Itu ada anaknya beranak Dan ini anaknya yang pertama Ini juga topai Terus kita ada topai hitam Kemudian ada burung-burung paroh bengkok di sana Walaupun jumlahnya tidak begitu banyak sama parkir di sini Dan pinnya Pin burung-burung Pin hias Ada gelatek Ada zebra pin Ada antre jepang Di sini tidak 100% tentang komersial Alias Burung kita pelihara harus menghasilkan Tadi satwa yang masuk di sini Cenderung ke satwa hobi Artinya satwa yang kita pelihara Karena kita senang Jadi kita senang nanti Seperti yang kita jelaskan tadi di depan Setelah senang kita baru belajar tentang sisi bisnisnya Mungkin kita jualan wasabakannya Jamunya Kemudian Aksesoris-aksesoris pendukungnya Baru kita belajar ke Bisnis yang selanjutnya Terus setelah Braiding-braiding di sini Kemudian karena kandang kita sempit Kemudian Lokasi bantul ini Atau di Jakarta ini Suhunya Kalau Siang itu kadang panas menyangat Malam itu terlalu dingin Kita menggunakan Sistem Sirkulasi air ini Untuk Menetralkan Yang pertama Kemudian Menedat debu Kalau Burung-burungnya Tenderung Pecah Bulu Kemudian ada debu-debu halis Yang akan tersedat di sini Biar tidak terlalu Bikin polusi udara Kemudian Kolam Atau Air yang kita alirkan di sini Juga berfungsi untuk Menormalkan Atau Menghilangkan bau Kemudian menormalkan suhu Menambah Menjaga kelebaban Kandang sini Jadi Fungsi Kolam ini Walaupun Aquariumnya pecah Ini berfungsi Secara normal Dan ini Rata-rata Yang kerak-kerak Yang ini adalah Debu-debu yang tertarik dari sini Tidak terlalu panas Tapi kelembaban tetap terjaga Dan sirkulasi udara Tetap aman Jadi Burung-burung Dengan populasi Yang sangat besar Seperti ini Kita menggunakan Atap yang Parut terbuka Biar Udara bergerak bebas Ditambah dengan Kondisi air Mungkin Kalau ada Hal-hal Hal-hal Yang Beda dengan Ilmu kedokteran Mungkin bisa nanti Disampaikan dengan saya Mas itu sebenarnya Salah mungkin Kondisi seperti itu Tidak benar Mungkin bisa disampaikan Dengan saya Mungkin Atau ada Pertanyaan Atau ada Sesuatu yang Pengen diketahui Di kandang ini Mungkin Disini indukan Ada berapa Indukan Kalau di kandang ini Sekitar 250 pasang Dengan luasan kandang Yang cuman 70 meter Masih ke Sita beberapa tempat Space yang Bukan untuk produksi Berarti Bapak ngejual Anakan kan ya Jualanakan Kalau itu pasarnya Kemana Pasar seperti tadi Yang kita jelaskan Di tahapan tadi Kita pasar itu Nggak ada pasar Yang resmi Alias pasar kita Adalah pasar umum Pasar hobi Teman-teman yang Pengen investasi Orang-orang Besok-besok Bulan Ini biasanya Akan beli Burung yang Sesuai keinginan Jadi pasar kita Nggak jelas Kayak Ayam pedaging Ayam Kemudian Telur Itu ke Konsumsi Enggak Jadi kita Komersialnya Adalah ke Pasar hobi Pasar hobi Tidak Tidak Ini Tidak Bisa dipetakan Kadang Trendnya tinggi Kadang Kadang anak Kecil Kadang bapak Bapak Itu Semua Yang penting Seneng Mas Mau tanya Untuk Yang Ini Apakah Ini spesies Berbeda Atau Hasil Breeding Ini Ini Spesies Berbeda Jadi Tadi Maaf Belum Kita Terangkan Yang di depan Bahwa Awal mula kita Breeding Ini Ada Jenis-jenis Doro Alias Merpati Dan Akhirnya Sampai sekarang Kita Cenderung Ke Jenis-jenis Dap Merpati 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 Termasuk Termasuk Punai Kalau Di depan Ada Punai Daun Ada Punai Gading Disini Ada Punai Tanah Dan Ini Hasil Alam Yang Kita Breeding Dan Sudah Berkembang Pia Disini Untuk Warna Bulunya Memang Warna Asli Alam Kayak Gini Kalau Yang Ini Tekukur Tekukur Ini Hasil Ternakan Hal Ya Sudah Mutasi Mutasi Warna Hobi Itu Omset Terendah Itu Minus Minus Jadi Hari 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 Tertentu Kita Tidak Ada Penjualan Tapi Kita Pengeluaran Untuk Operasional Jadi Mungkin Bisa Cuma Tidak Cuma Sebulan Dua Bulan Bisa Berbulan Bulan Awal Awal Corona Kita Minus Tapi Di Tengah Korona Kita Surplus Kemudian Awal Awal Pendaftaran Sekolah Pendaftaran Kuliah Kita Sepih Tidak Penjualan Tapi Di Kondisi Kondisi Tertentu Ketika Kondisi Keuangan Pembeli Itu Mungkin Sudah Tercukupi Kita Surplus Untuk Bulan Berikutnya Tidak Tidak Ada Tidak Ada Minus Tidak Ada Terkecil Yang Paling Mahal Di Tempat Kita Itu Mutasi Yang Masih Bahasa Keren Barang Yang Langka Barang Yang Belum Banyak Diciptakan Lahir Di Indonesia Di Luar Kita Sudah Tadi Menggabungkan Burung Tekukur Yang Suaranya Kuknya Banyak Kemudian Warnanya Juga Langka Itu Kita Udah Ketemu Dengan Warna Putih Mata Merah Kemudian Kuknya Empat Itu Kita Ada Albino Ada Kremino Kemudian Dablden Ini Kata Yang Albino Ini Kita Bandrol Sekitar Puluhan Juta Atau 85 Juta Karena Selama Ini Belum Ada Kemudian Kalau Yang Paling Murah Kita Paling Burung Yang Warna Warna Standar Normal Kayak Gini Kuknya Satu Ini Biasanya Sepasih Cuma 500 Jadi Ada Burung Burung Yang Memang Mahal Karena Langka Kadang Tidak Bagus Juga Karena Cuman Langka Tapi Harganya Jadi Mahal Kadang Burung Bagus Tapi Murah Karena Populasinya Udah Banyak Alhamdulillah Untuk Hari Ini Kita Kedatangan Teman Teman Kedokteran Hewan Onair Surabaya Teman Teman Belajar Tentang Satwa Penangkaran Di Kandang Depa Kita Lebih Intim Lagi Ngomong Dengan Panitinya Dengan Siapa Saya Dengan Tata Terus Ini Kegiatan Seperti Ini Apa Program Khusus Atau Program Dadaan Ini Emang Program Khusus Tahunan Pak Dari Kelompok Minat Profesi Veteriner Unggas Dan Burung Memang Seperti Kelompok Pecinta Dari Unggas Dan Burung Minat Tujuan Tujuan Selain Untuk Mengenali Burung Yang Ada Juga Untuk Mengenali Seluruh Unggas Jadi Mencari Pengalaman Selain Di Dalam Kelas Selain Diajarkan Dari Perkuliahan Tapi Secara Langsung Lalu Misalnya Dari Peternak Langsung Atau Orang Orang Yang Berpengalaman Tadi Sudah Disampaikan Seperti Dua Kata Tentang Teori Dari Pak Wiro Bet Pem Juga Sudah Munjungi Penangkarannya Langsung Mungkin Ada Sesuatu Yang Berkesan Mungkin Sesuatu Pengalaman Baru Atau Sesuatu Sanggan Ilmu Yang Disampaikan Pak Wiro Mungkin Moga Disampaikan Aja Kalau Saya Disini Sangat Terbantu Sekali Dan Ilmu Saya Bertambah Disini Soalnya Diajarkan Gimana Cara Berbisnis Dan Juga Mungkin Dari Hobi Yang Bisa Menjadikan Sebuah Omset Jadi Mungkin Dari Burung Burung Kan Banyak Yang Menyepelekan Mungkin Apa sih Pelihara Burung Tapi Ternyata Ada Sisi Lain Yang Sangat Positif Selain Untuk Menambah Perekonomian Juga Misal Untuk Perjakan Stress Setiap Orang Berbeda Seperti Itu Dan Juga Kami Disini Diajarkan Tentang Obat Dari Burung Burung Tersebut Yang Diproduksi Oleh Pak Pak Wiro Sendiri Seperti Itu Jadi Seperti Itu Kalau Yang Disampaikan Pak Wiro Tadi Teori Tadi Ada Yang Menyimpan Tentang Di Perkuliahan Tentang Teori Kesehatan Sejauh Tidak Ada Sifat Terutama Untuk Cara Pemeliharaan Burung Itu Sangat Bagus Juga Ada Sesi Diberikan Kepada Sinar Matahari Itu Sudah Bagus Untuk Pemeliharaan Kandang Saya Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Telah Saya Pelajari Di Perkuliahan Terima kasih Sama-sama Terima kasih